Ekspresi aneh siang yang secara alami menarik perhatian Su Yun. Dia tidak dengan tulus tunduk pada Su Yun, tetapi karena inti iblis, Su Yun selalu menjaga sikap waspada terhadap orang-orang yang dipaksa untuk tunduk ini. Hampir setiap orang penting diawasi, dan mereka pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan diri dan menghilangkan inti iblis. Menuju ini, Su Yun harus mengetahui semua gerakan mereka untuk mencegah mereka melakukannya. Saat siang yang pergi, Su Yun segera memanggil Devil Cultivator yang mengawasi siang yang untuk bertanya. Setelah beberapa pertanyaan, Su Yun menemukan alasannya. Ternyata siang yang telah menerima undangan dari Istana Yue Ling kemarin, mengundang Sekte Pencarian Abadi untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan Istana Yue Ling yang diadakan setiap tiga tahun sekali. Apa yang disebut upacara peringatan tidak lebih dari pertukaran antara sekte abadi, dan dengan situasi sekte pencarian abadi saat ini, mereka secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam upacara semacam ini, karena menurut akal sehat, siang yang harus diizinkan untuk pergi, tapi sekarang siang yang berada di bawah kendali Su Yun, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan Sekte Pencarian Abadi, jadi bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam upacara? Segera, dia kembali ke Aula Utama dan memanggil siang yang, salam, tuanku, wajah siang yang masih serius, mengapa kamu tidak melaporkan ini kepadaku? Su Yun berteriak dengan ekspresi tidak puas. Siang yang terkejut sesaat, melihat tatapan serius dan bermartabat di mata Su Yun, dia segera berlutut dan bersujud, saya yakin guru sudah mengetahui masalah ini, mohon maafkan saya, karena siang yang benar-benar tidak tahu bagaimana melaporkannya. Masalah ini kepada guru. Ini hanya upacara pengorbanan abadi, mengapa tidak melaporkannya? Su Yun mendengus. Mendengar kata-kata siang yang, Su Yun akhirnya mengerti. Siang yang khawatir jika Su Yun mendengar tentang ini, Su Yun akan berpikir bahwa dia ingin melarikan diri, jadi dia sengaja mengatakan itu. Itulah mengapa dia berkonflik apakah akan melapor ke Su Yun atau tidak. Apa yang akan terjadi jika saya menolak untuk berpartisipasi dalam upacara peringatan semacam ini? Su Yun bertanya. Ada lusinan sekte abadi yang berpartisipasi dalam pertemuan ini. Sekte pencarian abadi saya adalah sekte setengah abadi, dan posisi saya di dunia abadi tidak tinggi untuk memulai. Merupakan berkah bagi saya untuk dapat berpartisipasi dalam jenis ini upacara peringatan jika sekte pencarian abadi saya tidak mengirim orang untuk berpartisipasi, itu pasti akan menyebabkan sekte abadi itu tidak puas. Pada saat itu, sekte pencarian abadi saya pasti akan mandiri. Kata siang yang dengan kepala tertunduk. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening. Lagi pula, hanya siang yang yang tahu aturan upacara dan mengenal orang-orang di dalamnya. Namun, jika siang yang pergi, Su Yun pasti tidak akan merasa nyaman, tetapi jika dia tidak dikirim, tidak ada orang lain yang bisa pergi. Su Yun mulai berpikir, setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara rendah, kapan pengorbanan akan dimulai. Besok. Berapa lama? Ini akan berakhir dalam satu hari. Kali ini, itu hanya sebuah pertemuan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam upacara sebenarnya adalah sekte abadi yang memiliki hubungan baik dengan Istana Yueling. Apakah sekte Master Immortals Eking berpartisipasi dalam upacara ini sebelumnya? Dia tidak berpartisipasi. Biasanya, pemimpin sekte tidak akan berpartisipasi. Wakil pemimpin sekte akan mengambil alih. Tentu saja, jika Anda bersedia pergi, saya rasa tidak ada yang akan mengatakan apapun. Siang yang berkata, Sekte pencarian abadi bukanlah sekte besar, dan pemimpin sekte itu bahkan lebih rendah hati dan tulus. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius, karena ini hanya sehari, maka aku akan pergi bersamamu besok. Kami akan mematuhi perintahmu. Siang yang menganggup, dia tidak berani menentang keinginan Su Yun. Setelah mengambil keputusan, Siang yang mulai bersiap. Pada hari kedua, mereka berdua meninggalkan sekte pencari abadi sendirian dan menuju ke istana Yue Ling yang jaraknya setengah hari lagi. Kali ini, Su Yun tidak membawa murid lain bersamanya. Tidak nyaman membawa orang-orang dari sekte pencari abadi, dan terlebih lagi bagi orang-orang dari sekte setan sejati. Jika ki iblis mereka ditemukan oleh yang abadi, itu akan mengerikan. Belum lagi sekte pencarian abadi dan sekte iblis sejati berkembang dengan kecepatan penuh, dan sumber daya yang ditemukan di mana-mana masih membutuhkan orang untuk berkumpul. Namun, untuk upacara peringatan semacam ini, tidak ada perbedaan berapa banyak orang yang dia bawa. Selanjutnya, sekte pencarian abadi adalah sekte dengan status terendah, jadi bagaimana dia bisa membawa orang untuk pamer. Itu juga tidak berhasil. Setelah berjalan lama, keduanya akhirnya tiba di sekte abadi yang terkenal, Istana Yue Ling. Dibandingkan dengan sekte pencarian abadi, Istana Yue Ling jauh lebih mengesankan. Bangunan di sini lebih dari dua kali ukuran bangunan normal, dan bahkan pintu masuknya pun sama. Seolah-olah ini adalah sekte raksasa. Sekte Istana Yue Ling mencakup area yang luas, baik utara maupun selatan. Sepintas, orang tidak bisa melihat ujungnya. Hanya dari penampilan pintu masuknya, orang bisa mengatakan bahwa Istana Yue Ling bukanlah sekte abadi kelas 3. Hal yang paling menarik perhatian adalah bahwa di tengah Istana Yue Ling, ada batu giok mengambang berbentuk bulan sabit emas. Batu giok ini sangat besar, seperti bulan yang cerah, memancarkan lingkaran cahaya. Itu sangat ajaib, dan di bawah batu giok yang mengambang, ada 72 patung, yang semuanya adalah patung binatang abadi, azure dragon, vermilion bird, harimau putih, kura-kura hitam, rusa pelangi, langroh, macan tutul angin, dan sebagainya. Pada saat ini, di pintu masuk utama Istana Yue Ling, sejumlah besar makhluk abadi telah berkumpul. Istana Yue Ling telah mengirim hampir 500 murid untuk membentuk penjaga kehormatan untuk menyambut orang-orang abadi yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Bagaimanapun, yang abadi yang dapat berpartisipasi semuanya klan agung, dan bukan orang biasa. Setelah Su Yun dan Si Yang Yang tiba, Si Yang Yang segera menyerahkan undangan dan mengikuti Su Yun ke dalam. Sepanjang jalan, tidak banyak orang yang berbicara dengan Si Yang Yang, dan setiap kali seseorang berbicara dengan Si Yang Yang, Si Yang Yang akan memperkenalkan Su Yun kepada mereka. Namun, bahkan ketika mereka tahu bahwa dia adalah pemimpin sekte dari sekte pencarian keabadian, banyak orang tidak menunjukkan rasa kagum. Paling-paling, mereka sedikit terkejut, mungkin karena pemimpin sekte dari sekte pencarian abadi telah datang. Tidak ada yang memperhatikan orang-orang dari sekte pencarian abadi. Su Yun senang merasa nyaman. Tujuannya datang ke sini hanya untuk menangani masalah ini. Dia tidak ingin sekte pencarian abadi menjadi independen dari begitu banyak sekte. Lagi pula, pengembangan sekte membutuhkan kerjasama dengan banyak sekte untuk mencapainya. Menutup negara selalu merupakan metode paling bodoh dan paling lambat. Su Yun dan Si Yang yang diterima oleh seorang murid istana Yue Ling dan langsung memasuki altar. Saat ini, altar dikelilingi oleh tribun. Setiap perwakilan dari sekte abadi yang memasuki altar akan duduk di depan tribun dan menunggu dimulainya upacara peringatan. Namun, jarang ada pertemuan. Banyak makhluk abadi berkumpul bersama, berseri-seri dengan senyuman dan berbicara dengan keras. Itu sangat hidup. Setelah Si Yang yang membawa Su Yun untuk menyapa beberapa orang yang dikenalnya, mereka berdua duduk di depan tribun dan menunggu dengan tenang. Si Yang yang sedikit gelisah, sementara Su Yun membuka matanya sedikit dan diam-diam menaksir semua orang yang hadir. Hmm. Tiba-tiba, ekspresinya menegang dan pandangannya terkunci pada sekelompok orang. Orang-orang ini mengenakan pakaian biru-biru. Pakaian mereka rapi dan rapi, dan ekspresi mereka serius. Di pinggang mereka tergantung lencana pesanan yang sama. Orang-orang di istana Dali. Dia tidak berharap mereka datang juga. Meskipun istana Dali sangat kuat, hanya sedikit orang yang berani berbicara dengan mereka. Pencegahan teknik Dali terlalu besar. Itu bisa melihat melalui pikiran orang. Siapa yang tidak takut, tidak banyak orang yang berani berkomunikasi dengan mereka. Di depan mereka, semua orang merasakan ketelanjangan. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, orang-orang di istana Dali sudah mulai menyelidiki orang yang mencuri pelangi indah. Namun, Su Yun telah menyamar dan tidak mengungkapkan kinya, jadi mereka tidak tahu bahwa orang yang mencuri pelangi indah sedang duduk di sudut tidak jauh dari sana. Saat itu, beberapa orang tiba-tiba berjalan menuju Su Yun. Melihat itu, Siang yang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang datang untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin sekte, jadi dia segera berdiri dan bersiap untuk membalas salam. Tanpa diduga, saat mereka mendekat, suara berisik keluar. Haha, teman-temanku dari Immortal Seeking Sek, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Haha. Sapaan yang sama sekali tidak berhubungan ini menyebabkan Siang yang mengerutkan kening berulang kali, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dia menarik nafas ringan dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata, jadi itu adalah teman dari Heaven Knocking Pavilion. Aku tidak pernah menyangka bahwa Heaven Knocking Pavilion akan berpartisipasi dalam upacara peringatan ini. Meskipun pihak lain tidak sopan, Siang yang hanya bisa menahan amarahnya. Haha, bukankah begitu? Bahkan kalian ada di sini, bagaimana mungkin kami tidak datang? Beberapa orang dari Heaven Knocking Pavilion tertawa terbahak-bahak. Setelah provokasi Suyun terakhir kali, hubungan antara Heaven Knocking Pavilion dan Immortal Seeking Sek sudah sangat buruk. Meskipun kedua belah pihak telah berhenti bertarung, Sekte Pencarian Abadi berada dalam posisi lemah, dan di mata orang-orang dari Pavilion mengetuk surga, masalah ini diprovokasi oleh Sekte Mencari Abadi, sehingga orang-orang dari Pavilion mengetuk surga sepenuhnya memandang rendah Sekte Pencarian Abadi. Suyun sangat tidak berdaya. Omong-omong, sekarang dia mengendalikan Sekte Pencarian Abadi, apakah dia harus berurusan dengan masalah Pavilion mengetuk surga juga? Pada akhirnya, dia masih menjadi orang yang harus disalahkan atas semua ini. Itu benar, aku bertanya-tanya mengapa semua orang ada di sini. Siang yang berkata, Aku hanya ingin melihat kalian. Dia adalah kepala elit dari Heaven Knocking Pavilion, namanya Fang Zhong He, dan posisinya di Heaven Knocking Pavilion juga tidak rendah. Pavilion Knocking Surga jauh lebih kuat daripada Istana Yue Ling, jadi mengirim Fang Zhong He ke sana sudah cukup memberi wajah yang cukup untuk Istana Yue Ling. Eh, siapa ini? Dia terlihat asing. Fang Zhong He dan yang lainnya memandang Suyun, yang duduk di tribun dengan mata tertutup, dan berkata, Ini adalah, eh, siang yang ragu-ragu, tidak tahu bagaimana memperkenalkan Suyun. Lagi pula, ketika Heaven Knocking Pavilion dan Immortal Seeking Sek bertarung, Master Sekte telah muncul, jadi mereka seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Dia menoleh untuk melihat Suyun, hanya untuk melihat Suyun diam-diam menganggukkan kepalanya. Melihat itu, siang yang tidak lagi ragu-ragu, dan berkata, Ini adalah Master Sekte dari Sekte Pencarian Keabadianku. Tuan Sekte. Dengan mengatakan itu, Fang Zhong He dan yang lainnya segera mengerutkan kening. Terakhir kali aku melihatnya, dia sepertinya bukan orang ini. Mungkinkah kita salah melihat? Beberapa dari mereka bergumam sendiri. Teman-teman kecil, aku ingin tahu apakah Master Pavilion Sektemu baik-baik saja. Saat itu, Suyun membuka matanya, menatap Fang Zhong He, dan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya sedikit rendah, dan dia diam-diam mengaktifkan kekuatan yang dalam, membuatnya tampak tak terduga. Saat dia berbicara, suasana langsung berubah. 957. Dalam hal kekuatan, Master Sekte dari Sekte Pencarian Abadi mungkin tidak lebih lemah darinya, kepala elit. Meskipun kekuatan keseluruhan dari Immortals Eking Sekte tidak bisa dibandingkan dengan Heaven Knocking Pavilion. Jika seorang murid seperti dia dengan sengaja memprovokasi Master Sekte, tidak akan mudah bagi Heaven Knocking Pavilion untuk melindunginya. Saya, Master Pavilion Sekte, saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Master Sekte. Fang Zhong He berhenti dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Suyun mengangkat tangannya dan melambai. Pemorbanan akan segera dimulai. Kamu harus kembali dengan cepat. Eh, sampai jumpa, sampai jumpa. Fang Zhong He buru-buru berkata, Suan Er dengan cepat berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Siang yang bingung dengan tindakannya. Dia melirik Suyun, hanya untuk melihat bahwa Suyun telah menutup matanya lagi, seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi. Keributan di sekitarnya tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Meskipun orang ini berasal dari alam iblis, metodenya menantang surga. Bahkan auranya luar biasa. Bahkan Fang Zhong He tidak bisa mengalahkannya. Dia luar biasa. Siapa yang tahu kekayaan seperti apa yang akan dia miliki di masa depan? Siang yang berpikir. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya masa depan seperti apa yang akan dia miliki jika dia terus mengikuti Suyun seperti ini. Apakah dia akan melambung ke atas? Atau apakah dia akan mati tanpa penguburan? Siang yang sedikit tergoda. Bukankah orang-orang di dunia abadi ingin mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan untuk meningkatkan kekuatan mereka? Namun, dia hanya tergoda. Dia masih harus menunggu dan melihat. Selain itu, dia tidak tahu orang seperti apa Suyun itu. Wuz! Pada saat ini, tujuh sosok biru tua terbang keluar dari istana utama di belakang istana Yue Ling. Sosok-sosok ini dengan cepat terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika mereka mendarat di tengah altar, orang-orang di anjungan pandang semua berdiri dan menangkupkan tinju mereka ke sosok itu. Salam, Master Tao Yue. Salam, Master Tao Yue. Teriakan naik dan turun satu demi satu. Ketujuh sosok ini adalah master istana dari istana Yue Ling, Master Tao Yue. Kepala tetua, tetua kedua, tetua ketiga, dan yang lainnya semuanya adalah eselon atas istana Yue Ling. Pertemuan hari ini, tuannya harus hadir, kalau tidak itu akan menjadi tidak sopan. Master Tao Yue adalah seorang pria parubaya dengan janggut panjang. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki senyum di wajahnya. Dia memiliki sikap yang baik dan sikap keluarga yang hebat. Saya sangat tersanjung bahwa Anda datang dari jauh untuk menghadiri upacara pengorbanan Yue Ling. Atas nama istana Yue Ling, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Terima kasih. Selesai berbicara, Tao Master Yue menangkupkan tinjunya. Tao Is Yue terlalu sopan. Untuk dapat menerima undangan Tao Is Yue sudah merupakan keberuntungan tiga masa hidup. Salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan nada menyanjung. Iya. Meskipun pertemuan terhormat hari ini belum pernah terjadi sebelumnya, itu juga karena Tao Master Yue ada di sini sehingga menjadi luar biasa-luar biasa. Acara besar seperti itu pasti akan menimbulkan sensasi. Saya telah berpartisipasi dalam konferensi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya merasa konferensi ini sangat berarti. Satu persatu, sanjungan datang satu demi satu, itu benar-benar lebih menarik dari yang terakhir, menyebabkan Su Yun berseru kaget. Dia masih tidak tahu bahwa orang-orang dengan kultivasi yang tak terduga ini, yang sudah berada di alam keabadian mendalam roh, akan benar-benar seperti ini. Seorang spirit profound immortal, jika dia mengambil satu langkah pada satu waktu, dan berkultivasi dengan jujur, pikirannya akan sangat sulit, dan kondisi pikirannya tidak akan terkalahkan, jadi bagaimana bisa seperti ini? Terima kasih atas kebaikanmu. Hari ini hanyalah acara biasa di Istana Yue Ling. Itu tidak berarti banyak. Tolong jangan membuat asumsi apapun. Master Tao Yue menangkupkan tinjunya dan berkata dengan enteng. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak mengatakan omong kosong lagi. Sejak Taoise Master Yue tiba, upacara pengorbanan secara alami dimulai. Ini adalah upacara akbar yang diadakan Istana Yue Ling setiap tiga tahun sekali, dan objek pemujaannya adalah bulan giyok besar di tengahnya. Dikatakan bahwa batu giyok itu sebenarnya adalah harta ajaib, dan sangat luar biasa. Itu dibuat oleh leluhur pendiri Istana Yue Ling dan telah diwariskan sejak saat itu. Batu giyok itu tidak hanya mewakili kekuatan absolut Istana Yue Ling, tetapi juga ibu kota yang memungkinkan Istana Yue Ling berdiri tegak di dunia abadi. Upacara kurban yang dilakukan setiap tiga tahun itu untuk mengungkapkan rasa hormat kepada leluhur. Istana Yue Ling menaruh perhatian besar pada diplomasi, dan acara besar seperti itu sama sekali tidak sepele bagi mereka. Oleh karena itu, mereka juga akan mengundang sekte abadi yang ramah untuk berkumpul. Pekerjaan upacara kurban tidak rumit, dan selesai dalam waktu kurang dari setengah hari. Su Yun, yang sedang duduk di tribun, melihat batu giyok besar memancarkan lingkaran cahaya satu demi satu di bawah kendali Taoise Master Yue. Di langit yang luas, lingkaran cahaya yang dilepaskan oleh batu giyok menyelaukan kubah biru surga. Langit dibayangi oleh batu giyok, dan patung-patung binatang abadi di sekitar batu giyok menjadi hidup. Mereka mulai melingkari dan menari di sekitar batu giyok. Adegan itu sangat aneh. Kaca, kaca, kaca. Saat Su Yun menyaksikan upacara itu dengan takjub, sarung pedang besar di belakangnya tiba-tiba bergerak beberapa kali. Su Yun sedikit terkejut. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menekan sarung pedang, tetapi terkejut menemukan bahwa sarung pedang itu bergetar beberapa kali. Apa yang sedang terjadi? Dia mengerutkan kening. Untungnya, sarung pedang tidak terlalu bergetar. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum berhenti dan kembali normal. Apa yang terjadi dengan sarung pedang tanpa batas? Apakah itu gelisah? Fenomena seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yun mengerutkan kening dan mengangkat matanya untuk melihat batu giyok besar di kejauhan. Apakah itu disebabkan oleh kekuatan batu giyok itu? Upacara dengan cepat berakhir, halo batu giyok berangsur-angsur meredup, dan semuanya kembali normal. Menurut aturan, Master Yue Taoist akan menemukan setiap perwakilan sekte satu persatu untuk mengobrol, dan perwakilan sekte juga akan menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendiskusikan kemakmuran sekte. Sangat sedikit orang yang ditinggalkan dalam cuaca dingin. Tentu saja, ada pengecualian, seperti perwakilan sekte pencarian abadi yang tidak populer, pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte Siang Yang. Jika Siang yang telah berpartisipasi dalam pertemuan ini di masa lalu, dia pasti akan tanpa malu-malu pergi ke perwakilan sekte besar untuk mengatakan beberapa patah kata. Jika dia bisa mendapatkan kesan yang baik, dia bahkan mungkin bisa mendapatkan beberapa keuntungan untuk dirinya sendiri atau sekte pencarian abadi. Jika pihak lain mengabaikannya, dia tidak akan peduli. Lagi pula, apakah ada kebutuhan untuk sekte setengah abadi dengan sengaja menyelamatkan muka saat menghadapi orang-orang besar ini? Yang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk menunjukkan wajah mereka. Dimanapun mereka berada, ini adalah aturan yang tak terhindarkan. Pemimpin sekte, kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siang yang melihat bahwa dia secara bertahap diabaikan dan merasa tidak nyaman. Setelah ragu sejenak, dia menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun dan berkata, Upacara semacam ini hanyalah formalitas. Aku tidak berencana untuk berhubungan dengan makhluk abadi itu untuk saat ini. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Siang yang juga mengerti bahwa Su Yun bukanlah pemimpin sekte yang sebenarnya dari sekte pencarian abadi, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan makhluk abadi yang agung ini. Setelah memikirkannya, Siang yang juga duduk dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, Su Yun ingin menjadi orang luar, tapi dia tidak bisa menahan diri. Seorang pria berkumis berjalan mendekat ditemani oleh beberapa murid. Siang yang melirik pria itu dan segera berkata kepada Su Yun dengan suara rendah, Pemimpin sekte, ada masalah. Su Yun perlahan membuka matanya dan diam-diam melihat ke atas. Apa yang salah? Itu istana yang luas, yang sama terkenalnya dengan istana Yue Ling. Aku khawatir mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi kita. Mengapa orang lain menyebabkan masalah bagi kita tanpa alasan? Selanjutnya, ini adalah majelis pengorbanan. Apakah mereka tidak takut menyinggung Daoismaster Yue dengan menimbulkan masalah di sini? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ini bukan tanpa alasan. Siang yang berkata dengan suara rendah, Dua tahun yang lalu, pemimpin sekte kami menyukai seorang wanita abadi yang berbakat. Tubuh wanita abadi ini memiliki atribut khusus, jadi pemimpin sekte kami menipunya untuk memasuki sekte pencarian abadi dan memaksanya untuk kultifasi ganda. Bukankah itu pemerkosaan? Su Yun mengerutkan kening. Kemudian, pemimpin sekte kita tidak mengetahui identitas wanita abadi. Dia baru mengetahui keesokan harinya bahwa wanita abadi itu sebenarnya adalah saudara perempuan dari pemimpin istana Fasyang. Petik 2. Ketika pemimpin istana Fasyang mendengar berita ini, dia sangat marah. Dia segera mengajukan aplikasi ke pengadilan abadi untuk meratakan sekte pencarian abadi. Ini hanya setelah pemimpin sekte menyerahkan sejumlah besar harta dan menghubungi orang-orang dari pengadilan abadi bahwa kemarahan mereka telah diredakan. Kalau begitu tidak apa-apa, mengapa kamu begitu gugup? Su Yun tidak mengerti. Apa yang dilakukan telah dilakukan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak akan berguna. Tidak buruk bagi Fasyang Peles untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Masalahnya adalah saudara perempuan dari pemimpin istana Fasyang melarikan diri sejak lama. Setahun yang lalu, dia memanfaatkan fakta bahwa pemimpin sekte tidak memperhatikan dan pergi ke alam lain. Sekarang, keberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Siang yang berkata dengan suara rendah. Su Yun terkejut, dan menatapnya dengan tatapan kosong. Bagaimana masalah buruk ini menimpa kepalanya? Kalau begitu beritahu mereka yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Orang-orang di istana Fas yang tidak akan pernah mempercayai kata-kata kita. Selain itu, mereka pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memeras jumlah lain dari sekte pencarian abadi kami. Petik 2 Petik 2 Siang yang lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sekelompok orang berjalan mendekat, melirik Su Yun, dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Siang Yang. Halo, Guru Lizzy Man. Siang Yang buru-buru membungkuk. Lizzy Man menoleh, menatap Su Yun, dan berkata dengan acuh-ta'acuh siapa ini. Bukankah Anda biasanya menghadiri pertemuan sendirian? Mengapa sekte pencarian abadi mengirim dua orang hari ini? Ini, ini, pemimpin sekte pencarian abadi kita. Siang yang berkata dengan ragu-ragu. Oh, itu kamu. Lizzy Man diam-diam mendengus, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir Anda akan selalu bersembunyi dari orang-orang di istana yang luas kami, tetapi saya tidak menyangka Anda memiliki wajah untuk datang ke sini hari ini. Nada suara Lizzy Man tidak baik, tetapi Su Yun menutup mata, dan terus menutup matanya, sama sekali mengabaikan kata-katanya. Sebenarnya, bukan karena Su Yun tidak ingin mengatakannya, tapi dia tidak bisa. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Dia hanyalah orang luar, tetapi orang-orang ini memperlakukannya sebagai orang dalam. Di mana nona muda, mengapa tidak ada kabar tentang dia selama setahun? Mengapa dia tidak hadir pada perayaan ulang tahun kepala istana? Cepat beritahu aku, di mana nona mudaku sekarang? Kali ini, Lizzy Man berteriak lagi. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, biarkan Tuan Balai Anda melakukannya. Anda tidak berhak berbicara dengan saya. Akhirnya, Su Yun membuka matanya dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Anda, Lizzy Man sangat marah. Orang biasa dari sekte pencarian abadi benar-benar berani menjadi begitu sombong. Di masa lalu, siapa di antara orang-orang dari sekte pencarian abadi yang tidak membungkuk dan mengikis ketika mereka melihatnya? Bajingan ini. Lizzy Man melihat bahwa ekspresi Su Yun tidak benar, dia begitu tenang hingga hampir meledak dalam amarah. 958. Serangga kotor, apa maksudmu? Lizzy Man menundukkan kepalanya dan meraung ke arah Su Yun dengan tatapan muram. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang abadi di dekatnya semua menoleh untuk melihat ke arahnya. Su Yun tidak mengerti siapa sebenarnya Lizzy Man ini. Dia hanya mengatakan beberapa patah kata, namun dia sangat marah. Wakil pemimpin istana Li, jangan, jangan marah. Master sekte kami tidak bermaksud seperti itu, si Yang Yang, yang berkeringat deras, buru-buru berkata. Mendengar itu, Su Yun sedikit terkejut, jadi orang ini adalah wakil kepala aula dari aula yang luas. Tidak heran kalimat itu membuatnya sangat marah. Namun, kata-kata itu sudah diucapkan, dan tidak ada cara untuk menariknya kembali. Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap pria itu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak punya niat, aku hanya tidak ingin menjawab pertanyaanmu. Sialan. Lizzy Man sangat marah sehingga dia ingin menyeret Su Yun keluar dari tempat tersebut dan memberinya pelajaran. Tapi Su Yun masih setenang sebelumnya, mengabaikannya, dan terlebih lagi, tidak peduli dengan ekspresinya saat ini. Melihat ini, Lizzy Man menjadi semakin marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun untukmu hanya karena ini adalah Istana Yue Ling? Lizzy Man mengertakan gigi dan berteriak, saya menyarankan Anda orang-orang dari sekte pencarian abadi untuk meminta maaf kepada saya sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Tuan, apakah Anda akan bertarung di sini? Kata Su Yun dengan tenang. Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Lizzy Man berkata dengan dingin dan hendak melakukan sesuatu. Namun, saat dia bergerak, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang dan menekan bahunya. Lizzy Man sedikit terkejut, memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa itu adalah Dao Master Yue dan yang lainnya. Dao Master Yue. Lizzy Man sedikit terkejut. Haha, Tuan Istana Li, kamu di sini. Anda membuat saya mencari Anda. Ayo, ayo, ayo. Kepala Istana Li, saya telah menyiapkan satu kendi anggur khusus untuk Anda. Ayo masuk dan minum sepuasnya. Yue Chong Rao tertawa. Setelah melihat situasinya, Lizzy Man masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi antusiasme Dao Master Yue membuatnya tidak bisa menolak. Segera, dia diseret pergi. Siang yang menghela nafas lega. Melihat bahwa tidak ada pertunjukan untuk ditonton, para makhluk abadi di sekitarnya menarik pandangan mereka. Kami diselamatkan. Dao Master Yue hanya tidak ingin membuat keributan di upacara semacam ini. Tidak peduli apa, Tuan, tolong tetap rendah hati. Sebenarnya, ada beberapa hal yang hanya perlu ditanggung, gerutu siang yang Jika masalah ini meledak, lupakan Su Yun yang bisa membereskan kekacauan, hanya masalah identitasnya sebagai penggarap iblis yang akan terungkap, bagaimana dia akan menghadapinya. Meskipun siang yang diancam oleh Su Yun, begitu identitas Su Yun terungkap, dia pasti tidak akan lebih baik. Saya mengerti. Su Yun diam-diam mengangguk. Dia tidak membalas. Memang, dia seharusnya sedikit merendahkan dirinya, dan mungkin semuanya akan baik-baik saja. Meskipun dia akan kehilangan muka, terkadang, lebih baik bertahan untuk sementara waktu. Tidak perlu menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan bagi orang ini. Temperamennya masih perlu ditingkatkan, Su Yun berpikir. Konvensi berakhir dengan sangat cepat. Suatu hari kemudian, semua orang pergi. Li Zimen juga pergi dengan wajah memerah. Bagaimanapun, itu adalah anggur abadi. Bahkan dewa tidak bisa mengatasinya. Su Yun tidak ada hubungannya dengan konvensi ini, tetapi dia juga tahu sekte mana yang berhubungan baik dengan sekte pencarian abadi, dan sekte mana yang memusuhi sekte pencarian abadi. Perjalanan ini tidak bisa dikatakan membuang-buang waktu. Setelah meninggalkan istana Yue Ling, Su Yun dan Siang yang segera kembali ke sekte tersebut. Namun, saat dia kembali ke sekte tersebut, iblis bulat itu segera datang untuk mencari Su Yun. Tuan Raja Iblis, Anda akhirnya kembali. Kemarin, setelah Anda pergi ke istana Yue Ling, seseorang datang ke sekte iblis sejati dan menyerahkan surat kepada wakil pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte tidak membacanya dan langsung bertanya kepada saya untuk menyampaikannya kepada Anda. Silakan lihat. Iblis bulat mengeluarkan surat yang bersinar dengan cahaya putih dan menyerahkannya kepada Su Yun. Apakah kamu tahu siapa utusan itu? Su Yun menerima surat itu dengan wajah penuh kecurigaan, dan bertanya. Kekal. Setan bulat itu berkata dengan suara rendah. Dengan mengatakan itu, tangan Su Yun membeku. Kekal. Pergi ke alam iblis. Itu benar. Setan bulat itu menganggupkan kepalanya, orang itu datang sendiri, dan hanya mengatakan satu kalimat, berikan surat ini kepada Raja Iblismu, lalu pergi. Dia datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat juga. Tubuhnya dipenuhi dengan energi abadi, dan kekuatannya tidak biasa. Aku ingin tahu dari sekte mana di dunia abadi dia berasal. Kata-kata ini membuat hati Su Yun terasa seperti ditutupi oleh tabir yang tidak bisa diangkat. Dia mengambil surat itu, ragu-ragu sejenak, dan kemudian membukanya. Hanya ada selembar kertas putih di dalam surat itu, dan di atas kertas itu ada beberapa baris kata yang diringkas dari Ki yang dalam. Istana Abadi Awan Suci telah pindah ke sekte Peerless, jadi tidak ada bahaya untuk saat ini. King Er khawatir Anda tidak tahu di mana dia berada dan akan mencari di mana-mana, jadi dia meminta saya untuk mengirim seseorang untuk memberitahu Anda bahwa dia aman dan sehat, sehingga Anda dapat yakin. Sangguan King Cheng tetap tinggal. Melihat itu, Su Yun menghela nafas lega. Jadi itu surat sangguan King Cheng. Dari kelihatannya, makhluk abadi itu pastilah seseorang dari sekte Peerless. Apakah sekte Peerless ini adalah sekte dari dunia abadi? Kemana semua orang dari Istana Abadi Awan Suci pergi? Tunggu sebentar, bukankah itu berarti King Er juga ada di dunia abadi? Su Yun sangat bersemangat, dia akan memanggil si Yang Yang dan bertanya tentang situasi di Peerless Sek. Dia berencana pergi ke Peerless Sek untuk melihat King Er. Mereka semua ada di dunia abadi, jadi lebih nyaman. Bukankah lebih baik daripada mengambil kesempatan ini untuk melihat situasi terkininya? Namun, sebelum dia bisa memanggil si Yang Yang, iblis bulat itu berjalan dengan cepat dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Yun, Tuan Raja Iblis, langit telah berubah. Beberapa kata keluar dari mulutnya. Perubahan di surga, Su Yun berbalik untuk menatapnya. Ini tentang Nona Su King Er. Setan bulat berkata dengan suara rendah, saat ini, seluruh miriat heavens dan miriat realms sedang menyebarkan berita bahwa Nona Su King Er memiliki tubuh dewa. Lebih jauh lagi, itu adalah tubuh ilahi dari dewa suci. Apa? Su Yun tertegun. Tubuh ilahi dari dewa suci, terus terang, bahkan yang abadi akan tergila-gila karenanya, karena begitu mereka mendapatkan tubuh ini, mereka dapat langsung melangkah ke alam dewa. Setan bulat itu berkata dengan suara rendah. Dari mana berita ini berasal? Su Yun bertanya dengan cemas. Alam Iblis Sejati. Alam Iblis Sejati. Su Yun terkejut sesaat, dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana True Demon Realm telah mengirim sejumlah besar spirit demons untuk menyerang Divine Cloud Immortal Palace. Setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa sangguan King Cheng mungkin sudah mengetahui bahwa berita itu telah bocor, jadi dia pergi ke dunia abadi untuk mencari perlindungan dari sekte Peerless. Orang-orang dari alam Iblis Sejati tidak berani bertindak lancang di dunia abadi, jadi mereka hanya merilis berita untuk menciptakan kekacauan dan menunggu kesempatan dalam kekacauan. Saat ini, orang-orang dari Myriad Heavens dan Myriad Realm sudah tergila-gila dengan berita ini. Ini adalah tubuh yang memungkinkan mereka naik ke surga dalam satu langkah. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat melewati ambang batas terakhir itu dan memasuki alam para dewa. Dan tubuh ini adalah kesempatan mereka. Tuhanku, apa yang harus kita lakukan? Setan bulat itu berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir tentang Myriad Heavens dan Myriad Realms, tidak peduli seberapa gila mereka untuk tubuh ilahi, mereka tidak akan dapat membunuh jalan mereka ke dunia abadi. Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan sekarang adalah pergerakan orang-orang dari dunia abadi, dan saya tidak tahu apa-apa tentang orang-orang dari Sekte Peerless. Saya sangat mempercayai orang-orang dari Istana Keabadian Awan Suci, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Sekte Peerless ini. Kata Su Yun. Dengan kekuatan Su Yun saat ini, kecuali orang-orang dari Myriad Realms bergandengan tangan, dia tidak akan menjadi tandingan True Devil Realm, tetapi dunia abadi berbeda. Tuhan, jangan khawatir. Kemarin, saya mengirim beberapa mata-mata ke Sekte Peerless untuk mengawasi mereka. Jika terjadi sesuatu di sana, mereka akan segera memberi tahu kami. Setan bulat itu berkata. Su Yun telah bergabung dengan Sekte Iblis Sejati untuk waktu yang lama, dan sehubungan dengan Su Yun, Iblis bulat itu memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya. Dia sangat jelas tentang apa yang diwakili Su Kinger kepadanya, dan jika sesuatu terjadi pada Su Kinger, itu akan menjadi masalah yang sangat mengerikan. Itu bagus. Su Yun menganggukkan kepalanya, setelah berpikir sejenak, dia berkata, masalah ini bukan masalah kecil, aku khawatir Sekte Iblis Sejati kita tidak akan menghindarinya, jika mereka tahu bahwa Kinger memiliki tubuh dewa. Saya khawatir mereka juga akan tahu bahwa Raja Iblis Sekte Setan Sejati sedang berhubungan dengannya, Penatua Yuanmo, saya harus merepotkan Anda untuk segera menuju ke Sekte Setan Sejati, beritahu dia, dan biarkan dia membuat beberapa persiapan secepat mungkin. Saya mengerti. Setan bulat itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia kembali. Penatua Yuanmo, apakah ada yang lain? Su Yun memandangi Iblis bulat itu, hanya untuk menyadari bahwa dia hanya pergi sebentar, dan wajahnya sudah suram, seolah-olah dia sedang banyak pikiran. Setan bulat itu menarik napas ringan dan berkata dengan suara rendah, melaporkan kepada Tuan Setan Tuan, seorang murid baru saja datang untuk melaporkan bahwa seseorang telah pergi ke Sekte Peerless. Apa? Su Yun tertegun. Sangat cepat. Murid telah melaporkan bahwa ada total tiga Sekte Abadi. Mereka menggunakan panji aturan abadi untuk pergi ke Sekte Peerless untuk meminta orang, mengatakan bahwa Sekte Peerless telah mengambil orang-orang dari dunia bela diri tertinggi tanpa izin, dan takut itu akan membahayakan dunia abadi. Alasan. Su Yun meraung, orang-orang ini hanya berharap sangguan King Cheng dan yang lainnya akan meninggalkan dunia abadi, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk bergerak. Begitu sangguan King Cheng dan King Er kehilangan perlindungan dari Sekte tanpa tanding, mereka pasti akan dianiaya. Setan bulat itu diam. Bagaimana sikap Sekte Peerless? Su Yun bertanya lagi. Aku belum tahu. Sekte Peerless belum mengatakan apa-apa. Namun, ini baru permulaan. Setan bulat menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan suara rendah, mungkin akan ada lebih banyak lagi Sekte Dunia Abadi yang akan datang nanti. Apakah itu Sekte Abadi besar atau kecil, Sekte Peerless tidak akan dapat bertahan cepat atau lambat. Mata Su Yun membelalak. Itu benar, demi tubuh ilahi, demi memasuki alam dewa roh, makhluk abadi ini pasti akan menjadi gila. Ini adalah dunia abadi, mereka tidak dapat bergerak, tetapi jika mereka tidak berada di dunia abadi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya tidak bisa panik, saya tidak bisa panik saat ini. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menenangkan hatinya, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, segera beri aku informasi tentang Sekte Abadi yang menuju Sekte Peerless. Cepat. Juga, kumpulkan semua orang di atas tahap kelima kaisar roh, terlepas dari apakah mereka berasal dari Sekte Pencarian Abadi atau alam iblis sejati, saya membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang pasti berguna. Ekspresi Su Yun sangat serius. Meskipun iblis bulat itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia tidak berani menunda dan segera berbalik untuk melakukannya. 959 Penampilan tubuh roh ilahi sepenuhnya menyulut seluruh myriad heavens. Banyak orang tidak tahu apa itu tubuh roh ilahi. Itu sebenarnya tubuh yang diperoleh setelah reinkarnasi. Dengan kata lain, itu adalah tubuh yang lahir dari jiwa. Setelah mereka yang disebut Dewa Suci bereinkarnasi, kekuatan jiwa mereka akan menciptakan tubuh yang istimewa. Tubuh ini adalah tubuh roh ilahi. Tubuh roh ilahi menyegel semua kekuatan Dewa Suci, tetapi itu hanya dapat disimpan dan tidak dapat digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan ini perlahan akan bangkit, sampai semua kekuatan terbangun, dan transformasi Seingat akan selesai. Apa itu Dewa Suci? Itu adalah eksistensi di puncak ranah Spirit Cultivator. Orang seperti itu, dunia macam apa itu, dapat dikatakan bahwa dalam pasukan besar penggarap roh, jumlah orang yang dapat melangkah ke langkah ini dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan di seluruh dunia abadi, tidak banyak yang bisa melampaui alam fana. Banyak Dewa sudah bisa memprediksi alam apa yang akan mereka capai di masa depan, dan alam itu akan menjadi ambang batas yang tidak akan pernah bisa mereka masuki. Sudah ada banyak Dewa yang berhenti di sebuah alam dan tidak bisa bergerak maju, dan alam Dewa Roh yang mendalam adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan banyak orang. Semua orang menunggu kesempatan, dan sekarang, kesempatan ini telah muncul. Selama mereka mendapatkan tubuh roh ilahi, mereka akan dapat memperoleh semua yang dimiliki oleh Dewa Suci. Bahkan kultivasi mereka akan sama. Dengan bantuan tubuh roh ilahi, bahkan seekor semut yang tidak tahu apa-apa akan dapat tumbuh menjadi ahli tertinggi dalam waktu singkat. Tidak ada jalan pintas dalam kultivasi, tetapi ini telah menjadi satu-satunya jalan pintas, dan itu adalah jalan pintas yang memungkinkan seseorang mencapai puncak kultivasi secara instan. Suyun segera menemukan siang yang dan bertanya kepadanya tentang karakter utama insiden Sekte Peerless. Sekte Peerless adalah salah satu sekte terkenal di dunia abadi. Sekte Peerless sangat besar, kuat, dan memiliki banyak teknik abadi. Pemimpin Sekte dari Sekte Peerless telah menerima warisan dari guru ilahi, dan telah memperoleh kekayaan besar. Bahkan Heaven Knocking Pavilion harus menundukkan kepala saat menghadapi Sekte Peerless. Sekte Peerless berprofil tinggi, tapi hati-hati. Meskipun mereka memiliki banyak musuh, mereka juga memiliki teman dekat yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia imortal, ada imortal yang tak terhitung jumlahnya. Sekte, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memiliki suara, dan Sekte Peerless adalah salah satunya. Sekte Luoyuan dianggap sebagai Sekte dengan sejarah panjang. Meskipun mereka telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, mereka masih jauh dari Sekte Peerless. Pemimpin Sekte Luoyuan saat ini berbahaya, dan akan melakukan apapun untuk mencapainya. Tujuannya, dengan demikian, dia telah menyinggung banyak ahli yang maha kuasa dan telah ditekan oleh banyak orang. Tidak mengherankan bahwa dia akan membuat masalah bagi Sekte tanpa tanding. Istana melonjak langit sebanding dengan Sekte Luoyuan dalam hal kekuatan. Pemimpin Sekte juga serakah dan berani, dan berani melakukan apa saja. Dikatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, pemimpin Sekte Istana melonjak langit memusnahkan Sekte Abadi Kecil untuk Mutiara Giok, tidak meninggalkan satu orang pun hidup. Namun, tidak ada bukti, dan pengadilan abadi tidak dapat berbuat apa-apa, jadi masalahnya hanya bisa dibatalkan. Tiga surga yang jatuh adalah Sekte Normal. Pemimpin Sekte adalah orang yang rendah hati, dan sepertinya bukan orang yang suka memperebutkan kekuasaan. Sangat mengherankan bahwa Sekte ini akan berpartisipasi dalam masalah ini. Siang yang memperkenalkan Sekte Abadi yang terlibat dalam tubuh roh ilahi kepada Suyun, dan Suyun mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak lama kemudian, Yuan Diman mengirimkan satu set informasi umum tentang Sekte ini. Dia mengambil informasi itu dan langsung pergi ke Sekte Peerless. Sekte Peerless cukup jauh dari Immortals Eking Sek, dan butuh tiga hari untuk mencapai daerah yang disebut Peerless Heavens. Sekte Peerless terletak di tengah area. Saat ini, kawasan itu sudah sepi dan sepi dari orang. Kedatangan tiga Sekte Surgawi utama pada saat yang sama telah menakuti banyak roh Immortals. Jika Dewa akan bertarung, Dewa pasti akan terlibat. Suyun mengaktifkan Imperial Battle Robe, menyembunyikan Ki-nya sendiri, dan diam-diam mendekati Peerless Sekte. Pada saat ini, pinggiran kompleks istana besar Peerless Sekte sudah dikelilingi oleh Abadi. Mereka berdiri dalam tiga lingkaran, melayang di langit dan di bawah langit. Sekilas, itu padat dengan orang, dan tidak mungkin menghitung semuanya. Ketiga Sekte ini telah mengirimkan setidaknya satu juta murid. Ini adalah pertama kalinya Suyun melihat begitu banyak makhluk abadi. Suyun menyaksikan dari jauh, tidak berani mendekat, tetapi bergumam di dalam hatinya. Jumlah total orang di tiga Sekte ini kurang dari dua juta. Sekarang ada begitu banyak orang di sini, terlihat bahwa ketiga Sekte ini telah mengeluarkan semua kekuatan mereka. Apakah mereka ingin menyelesaikan masalah hari ini dan memaksa Sekte Peerless untuk menyerahkan orang tersebut? Hanya mengandalkan kekuatan ini mungkin tidak cukup. Suyun berpikir sendiri. Namun, tidak lama kemudian, sejumlah besar makhluk abadi terbang dari Sekte Peerless. Keabadian ini seperti semburan hitam, mengalir deras. Semua orang mengenakan pakaian yang sama, mengenakan lencana pesanan yang sama. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari Sekte yang sama. Sekte keempat ikut campur. Mata Suyun melebar, dia sangat heran. Yang abadi dengan cepat memasuki tempat itu dan berkumpul bersama. Salah satu makhluk abadi melonjak ke langit dan berteriak ke arah Sekte Peerless, pemimpin Sekte Peerless. Aturan abadi sangat ketat, saya harap Anda tidak sengaja melanggarnya. Mereka yang asalnya tidak diketahui harus segera dikeluarkan dari dunia abadi, atau diserahkan ke pengadilan abadi untuk hukuman. Anda membawa orang ke alam tanpa izin, itu adalah pelanggaran aturan abadi. Saya harap pemimpin Sekte Peerless akan menyerahkan mereka, jika tidak jangan salahkan kami karena tidak sopan. Suaranya keras dan jelas, menyebar ke seluruh area. Secara alami, orang-orang di Peerless Sekte dapat mendengarnya dengan jelas. Wajah Suyun menjadi gelap. Jika ada Sekte keempat, pasti ada Sekte kelima dan ke enam. Meskipun Sekte Peerless kuat, dan bisa menahan tiga yang pertama, atau bahkan yang keempat, tetapi hanya akan ada lebih banyak Sekte abadi yang datang, berapa banyak yang bisa mereka tahan. Namun, dengan kekuatan Sekte pencarian abadi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk ikut campur dalam masalah seperti itu. Bahkan jika mereka menarik seluruh alam iblis sejati, mereka hanya akan mengirim makanan ke makhluk abadi ini. Tetapi jika dia mengabaikannya, Kinger ada di dalam, begitu pemimpin Sekte Peerless tidak dapat menerima tekanan dan menyerahkannya, itu akan berakhir. Mustahil. Dia harus memikirkan cara, bahkan jika dia harus mengambil risiko karena putus asa. Bola mata Suyun bergerak cepat, pikirannya berputar cepat, mencari metode yang layak. Tiba-tiba, jejak kekejaman melintas di matanya, dia bahkan tidak menoleh, dan langsung terbang keluar dari Sekte Peerless, kembali ke Sekte pencarian abadi. Orang-orang ini sangat cepat, berita tentang tubuh Dewa Kinger baru saja bocor, dan mereka bergegas seperti segerombolan lebah, ingin mendapatkan tubuh Dewa secepat mungkin. Jika itu masalahnya, maka Sekte abadi yang mencoba memaksa Sekte Peerless untuk turun tahta kemungkinan besar bertindak dengan tergesa-gesa, dan tidak membuat persiapan yang tepat dan komprehensif. Suyun menghabiskan tiga hari lagi untuk kembali ke Sekte, dan pada saat itu, Iblis bulat telah mengumpulkan sekelompok ahli di puncak Kaisar Roh, berkumpul di pintu masuk Sekte. Sekilas, ada sekitar 50 ribu orang, kebanyakan dari mereka berasal dari Sekte Iblis Sejati, dan sebagian dari mereka adalah ahli dari Sekte Pencarian Abadi. Orang-orang dari Sekte Setan Sejati tidak akan pernah mempertanyakan keputusan Suyun. Dari Sekte Iblis ke alam Iblis, dari alam Iblis ke dunia abadi, mereka tidak akan pernah meragukan apapun yang telah dipimpin oleh Raja Iblis, karena sejak awal, orang ini telah sangat meyakinkan mereka. Semua yang telah dia lakukan, adalah peristiwa yang menghancurkan bumi. Penggarap Iblis memuja yang kuat, dan Suyun tidak hanya kuat, dia juga pembangkit tenaga listrik yang bisa menciptakan keajaiban. Siapa yang tidak akan menyembah keberadaan seperti itu? Di sisi lain, orang-orang dari Immortals Eking Sekte yang dipaksa menyerah semua bingung karena mereka memandang Suyun dengan hati-hati dan cemas. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang ini, dan mereka selalu khawatir orang ini akan menyakiti mereka. Di mana si Yang Yang? Suyun bertanya pada Iblis bulat di sampingnya. Di dalam. Biarkan dia keluar dan ikut aku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Bersama, setan bulat itu sedikit terkejut. Kemana? Tidak ada waktu untuk menjelaskan terlalu banyak sekarang. Round Demon, minta Sekte mengirim orang untuk bersiap dan memberi ruang. Aku akan memberimu perintah kapan saja. Anda bisa menunggu pesanan di Sekte. Wajah Suyun suram, dia sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. Setan bulat itu tidak berani gegabuh. Dia menganggup dan berlari masuk. Setelah beberapa saat, Si Yang Yang berlari keluar dengan ekspresi tergesa-gesa. Melihat orang-orang, Sekte pencari abadi, yang padat di luar dan Suyun yang berdiri di langit, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, Tuan. Ayo pergi. Suyun segera berteriak. Dengan lambayan tangannya, dia menginjak udara dan terbang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Si Yang Yang tertegun. Banyak orang bahkan lebih bingung, tapi tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan Suyun. Satu persatu, mereka segera terbang keluar dan mengikutinya. Sesaat kemudian, semburan Sekte pencarian abadi terbang menjauh dari area tersebut. Si Yang Yang dengan cepat mengikuti Suyun dengan wajah penuh keraguan, tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada Suyun. Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Saya dapat memberi tahu Anda dengan sangat jelas bahwa perjalanan kami kali ini bukan untuk berpartisipasi dalam konfrontasi antara Sekte Peerless dan Sekte Abadi lainnya. Kami memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa itu? Si Yang yang bertanya dengan kaget. Suyun terdiam sesaat, lalu berkata, aku ingat kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa Sekte Abadi yang paling dekat seharusnya adalah Istana Tian Siang, kan? Ya, tuanku. Istana Tian Siang berjarak sekitar satu setengah hari dari sini. Jika kita cepat, kita bisa tiba dalam sehari. Tuanku, mengapa Anda menanyakan hal ini? Si Yang yang tidak mengerti. Tapi kemudian dia mendengar Suyun berteriak, lewati perintah, segera bersiap untuk bertarung kapan saja. Arah keberangkatan, Istana Tian Siang. Hah? Si Yang yang sangat terkejut, dia menatap Suyun dengan mulut ternganga. Besar, besar, tuan, Anda, Anda ingin menyerang Istana Tian Siang. Dia hampir tergagap mengucapkan kata-kata ini. Itu benar. Wajah Suyun menyeramkan, dia menoleh dan menatap Si Yang Yang, apakah kamu mengambil barang-barang yang diberikan setan bulat itu? Ya, ya, keduanya. Si Yang yang berkeringat deras saat dia menjawab dengan cepat. Namun, pada saat ini, jantungnya berdetak kencang dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebarkan segera, cepat. Teriak Suyun. 960. Ini semua adalah pil yang digunakan untuk penyamaran. Mereka disempurnakan menggunakan bahan sekte pencarian abadi dan formula abadi, dan untuk sementara bisa menyamarkan aura dan penampilan abadi. Selama perbedaan dalam kultivasi tidak terlalu besar, tidak akan mudah untuk dideteksi. Ada banyak formula abadi di sekte pencarian abadi, Suyun memilih beberapa yang berguna dan menginstruksikan setan bulat untuk menyempurnakannya. Dia tidak kekurangan bahan apapun, jadi tidak sulit untuk menyempurnakan pilnya. Suyun sudah membuat keputusan. Semua yang dia lakukan sebenarnya demi orang-orang di sekitarnya bisa hidup lebih baik dan aman. Namun, Kinger telah dipaksa menemui jalan buntu. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Meskipun tindakan ini sangat berisiko, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Waktu terlalu ketat, dan dia tidak tahu berapa lama sekte peerless bisa bertahan. Dia harus mengulur waktu untuk sekte peerless. Seberapa jauh kita dari istana langit melonjak? Suyun menatap ke depan dan bertanya. Kurasa kita akan tiba di sana 10 ribu mil lagi. Siang yang buru-buru berkata. Telan pilnya dan sembunyikan dirimu. Semua orang bersiap untuk pertempuran. Suyun meraung, dia segera mencabut pedang maut dari sarung pedang di belakangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang pertempuran sudah keluar, niat membunuh meledak, orang-orang sekte iblis sejati segera mengeluarkan harta mereka, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan meraung keras, berteriak. Di bawah dorongan Suyun, langit yang awalnya tenang segera mendidih. Murid-murid sekte pencarian abadi yang tersisa memandang penggarap iblis di sekitar mereka dengan kaget, mata mereka terbuka lebar. Orang-orang dari istana surgawi melonjak telah melakukan banyak perbuatan jahat dan sangat rakus. Kali ini, demi tubuh ilahi, mereka telah mengabaikan aturan dan dengan sembrono memaksa pirles sekte untuk turun tahta. Hari ini, adalah kesempatan yang baik untuk kami untuk menjaga istana langit melonjak. Semuanya, ikuti aku ke istana langit melonjak dan rebut harta sihir dan pil mereka. Penguasa ini berjanji bahwa semua barang yang Anda rampas akan menjadi milik Anda untuk digunakan, dan Anda tidak perlu menyerahkannya. Mereka berakhir. Begitu dia mengatakan ini, semua mata mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Namun, ada juga banyak orang yang gemetar ketakutan. Menyerang istana langit melonjak, Su Yun sebenarnya ingin menyerang sekte abadi. Apakah dia gila? Namun, dia tidak gila. Dalam perjalanan enam hari kesana kemari sekte pirles, Su Yun telah memikirkan kelayakan masalah ini. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa tingkat keberhasilannya sekitar 60%. Selama informasi yang diberikan oleh Siang yang tidak salah, maka, dengan kemampuan pertahanan istana Tian Siang saat ini, tidak akan cukup untuk melawan puluhan ribu ahli spirit emperor dan spirit sage yang dipimpin oleh Su Yun. Karena istana Tian Siang tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mengacau di alam abadi. Su Yun sudah tidak punya jalan keluar lain. Hari ini, dia harus membuat jalan untuk dirinya sendiri. Segera, awan putih keabu-abuan muncul di garis pandang semua orang. Di tanah awan, ada banyak pavilion. Di depan tanah awan, ada sebuah pintu besar. Di atas pintu tergantung sebuah piring emas, Sky Soaring Palace. Saat ini, di pintu masuk Sky Soaring Palace, ada beberapa murid duduk bersama, minum dan mengobrol dengan santai. Hei, kataku, di mana pemimpin sekte kita akan mengumpulkan begitu banyak saudara dan saudari senior dengan tergesa-gesa. Kudengar mereka akan pergi ke suatu tempat bernama sekte tanpa tanding. Tes-tes, begitu banyak orang yang akan pergi sekaligus. Bukankah mereka akan ketakutan setengah mati? Apa yang kamu takutkan? Anda hanyalah katak di dasar sumur. Apakah Anda tahu sekte seperti apa sekte peerless itu? Dikatakan bahwa sekte peerless adalah sekte super di dunia abadi. Itu terkenal dan memiliki murid di seluruh dunia abadi. Mereka memiliki ahli dan harta magis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sepuluh istana tiansyang tidak akan mampu melakukan apapun pada sekte peerless. Akan lebih baik jika kita tidak takut mati. Ah, lalu mengapa pemimpin sekte terburu-buru pergi ke sekte tanpa tanding? Apa yang akan dia lakukan? Siapa tahu? Hei, 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 ku dengar ada harta karun di sekte peerless. Pemimpin sekte kita pergi mencarinya. Kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan kamu idiot. Ada lebih dari satu harta karun di sekte peerless. Jika itu hanya untuk harta karun, apakah pemimpin sekte kita perlu membuat keributan besar? Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, pemimpin sekte kita tidak pergi ke sekte peerless untuk harta karun, tapi untuk seseorang. Saya mendengar bahwa orang ini sangat mengesankan. Jika Anda mendapatkannya, kultivasi Anda akan mencapai batasnya dalam sekejap. Membatasi. Ya, Dewa Puncak Roh. Ah, seruan bisa terdengar tanpa henti. Semua orang menyesap anggur dan mengobrol dengan gembira, tetapi mereka tidak tahu bahwa sekelompok besar orang dengan cepat mendekat dari luar. Suyun melihat situasi di gerbang utama pada saat pertama. Dia dengan santai menyapu pandangannya ke seluruh tempat dan melihat sekeliling. Tempat-tempat di mana pesona bisa muncul, titik pemicu mekanisme perlindungan, sistem alarm istana Tian Siang, dan sebagainya. Sangat cepat, dia punya ide kasar. Guru, apa yang harus kita lakukan? Siang yang menangkupkan tinjunya dan berkata, karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan maju. Semuanya, jangan berpencar dan ikuti di belakangku. Kita akan berangkat dari pintu masuk utama, membunuh jalan kita, dan langsung menuju ke olah utama istana Skaisoar. Selain itu, setiap orang harus ingat bahwa sekali saja Anda tewas dalam pertempuran, maka orang-orang di sisi Anda harus membersihkan semua sisa-sisa orang itu pada saat pertama yang memungkinkan. Kami benar-benar tidak dapat meninggalkan jejak sedikitpun, jika tidak, kami pasti akan disambut dengan malapetaka kematian. Apakah kamu mengerti? Un, mengerti. Siang yang menyeka keringat di dahinya dan segera berkata, Bagus, ikuti aku dan bunuh jalan kita. Suyun berteriak, tubuhnya menggambar lingkaran asap hitam pekat, seperti naga biru, dia menyerang istana Tianxiang. Beberapa murid yang masih minum dan mengobrol merasakan ada yang tidak beres, semuanya sepertinya meledak, mereka langsung melompat dan melihat ke arah Suyun. Ketika mereka melihat penggarap roh yang menutupi langit dan menutupi bumi, semua orang tercengang. Kalian semua, siapa kalian? Salah satu dari mereka berteriak sambil gemetaran. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia dipotong setengah oleh pria berbaju hitam dengan penampilan buram. Serangan musuh. Uh! Orang-orang lainnya segera berteriak, tetapi sebelum mereka selesai, mereka tenggelam oleh arus orang. Pasukan penggarap roh yang tiba-tiba muncul seperti banjir dan binatang buas, langsung bergegas ke istana Tianxiang, membunuh di mana-mana, menghancurkan segalanya di sepanjang jalan, langsung menyerang ola utama istana Tianxiang, bergegas ke ola pelatihan dari Tuan Istana Tianxiang. Murid-murid yang menjaga pintu masuk istana Tianxiang sangat tidak disiplin, begitu pula yang abadi di dalamnya. Ada yang mengobrol dan tertawa, ada yang berkultivasi sendirian, dan ada yang dengan santai berdebat satu sama lain. Aturan di sini berkali-kali lebih tidak disiplin daripada sekte pencarian abadi yang diperintah Suyun. Tidak ada berita tepat waktu dari luar, jadi orang-orang di dalam istana Tianxiang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat pedang musuh mendekat, mereka mengerti segalanya, tapi sudah terlambat. Aura orang-orang ini seperti pelangi, dalam sekali jalan, mereka langsung masuk ke jantung istana Tianxiang. Semua orang istana Tianxiang yang mereka temui di jalan terbunuh, pihak lain bersih dan tidak meninggalkan jejak, mereka sangat menentukan, serangan semacam ini sangat mengejutkan. Nyatanya, yang lebih kaget lagi adalah orang-orang dari sekte pencarian abadi yang datang bersama Suyun kali ini. Meskipun mereka abadi dan kultivasi mereka jauh lebih kuat daripada penggarap iblis, dalam hal pertempuran, mereka jauh lebih lemah daripada penggarap iblis, yang selalu berada di lautan api dan pedang. Itu adalah fakta bahwa kultivasi penggarap iblis lebih rendah dari mereka, tetapi kekuatan bertarung mereka tidak sedikitpun lebih lemah. Pertempuran hari ini sepenuhnya dipimpin oleh Devil Cultivator. Mereka mengabaikan hidup dan mati, tidak tahu rasa takut, dan hanya mengikuti Suyun untuk masuk. Murid dari sekte pencarian abadi tidak tahu alasannya, dan hanya bisa mengikuti. Nyatanya, ketakutan di hati mereka jauh melebihi keberanian mereka. Tempat apa ini? Ini adalah Istana Tianxiang, Sekte Abadi yang berperilaku baik, dan siapa mereka? Sekte pencarian abadi, itu hanya sekte setengah abadi kelas 3, sebuah sekte abadi yang masih dalam masa pertumbuhan. Itu lemah dan memiliki sedikit murid, bagaimana bisa melawan Istana Tianxiang. Tapi hari ini, baru hari ini, Suyun membawa mereka langsung ke Istana Tianxiang. Mereka telah membunuh jalan mereka ke tempat yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi. Di masa lalu, jika mereka bertemu dengan orang-orang di Istana Tianxiang, mereka mungkin harus menyapa mereka dengan rendah hati, bukan? Tapi hari ini, murid-murid dari Sekte Pencarian Abadi membuka mata mereka lebar-lebar, melihat orang-orang dari Istana Tianxiang yang melarikan diri dengan panik. Mereka melihat keraguan-raguan di wajah orang-orang itu, dan ketakutan di mata mereka. Kami benar-benar mengalahkan orang-orang di Istana Tianxiang menjadi keadaan yang menyedihkan. Semua orang ini kesurupan, merasa bahwa semua ini tidak nyata. Namun, kenyataannya tepat di depan mereka, dan mereka tidak dapat meragukannya. Hari ini, pemenangnya adalah milik Sekte Pencarian Abadi. Membunuh. Suyun mengangkat pedang perangnya tinggi-tinggi, meraung, dan menatap pesona aula utama Istana Tianxiang, menebas. Pedang kematian yang ganas menghancurkan pesona dengan aura yang dapat menembus segalanya, dan para murid di pintu masuk Istana tidak berani melawan, dan semua melarikan diri ketakutan. Murid-murid dari Sekte Pencarian Abadi tampaknya telah terinfeksi oleh raungan Suyun, dan tidak ada lagi keterasingan di antara mereka. Mereka meraung bersama, maju dan mundur bersama. Orang-orang dari Sekte Pencarian Abadi langsung bergegas ke Istana-Istana Tianxiang. Orang-orang mulai menjarah sembarangan, dengan gila-gilaan merampas harta di dalamnya. Seratus nafas waktu. Aku hanya akan memberimu seratus nafas waktu. Jika ada yang tidak segera berkumpul di sini setelah seratus nafas waktu, saya akan membunuh mereka tanpa ampun. Suyun meraung pada penggarap iblis bermata merah dan para murid dari Sekte Pencarian Abadi yang dipimpin oleh Suyun. Ketika Istana Tianxiang dalam kekacauan, berbagai tetua Istana Tianxiang segera berdiri dan memanggil para murid untuk berkumpul menuju Istana-Istana Tianxiang. Namun, Master Istana Tianxiang masih berada di depan Sekte Peerless. Kali ini, dia membawa sejumlah besar elit dan murid Sekte. Dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah kekuatan tempur Istana Tianxiang telah diambil. Murid yang tersisa semuanya adalah murid baru dan kekuatan mereka tidak cukup baik. Tidak mudah bagi mereka untuk melawan tamu tak diundang ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat memberitahu pemimpin Sekte dan membuatnya kembali secepat mungkin. Akibatnya, pemimpin Sekte dari Istana Tianxiang, yang masih berada di depan Sekte Peerless, dengan cepat menerima berita tersebut. Apa, seseorang menyerang Istana Tianxiang saya? Pemimpin Sekte dari Istana Tianxiang tidak dapat mempercayai berita yang dia dengar dari perintah pemimpin Sekte. Matanya terbuka lebar saat dia berkata dengan kaget. Terima kasih telah menonton!